Sudut Zoran Nikolik, mengambil sepangkat ini. Zoran, tidak ada pemain selangor di situ. Anwar Bubaka, Salehan, Kali Syahdan, antara yang kurang baik daripada Kali Syahdan. Zoran Nikolik, terus merancang sesuatu. Jaya Kantan, masih lagi dalam permainan. Ada yang mencemaskan Hong Chi Kiong, gol! Hong Chi Kiong, pemain yang membawa tuak. Pemasukannya menggantikan api semua sundrom. Benar-benar memberikan kesan yang baik untuk pasukan selangor. Beliau berjaya memberi pasukan selangor mendali 1-0. Apabila berlaku, keadaan yang telah kabut di depan fitugul Johor. Di menit yang kelima, Hong Chi Kiong menjaringkan gol yang pertama untuk pasukan selangor. Memberi selangor mendali pasukan Johor dengan 1-0 gol. Hong Chi Kiong yang pada satu ketika dulu, mengalir pasukan selangor, kemudian meninggalkan pula pasukan selangor beraksi untuk pasukan melaka. Dan pada musim ini, kembali menyertai skuad selangor. Menjaringkan gol pertama untuk pasukan selangor dalam pelanar menentang Johor. Johor pula mengatur serangan. Khalid Syahdan. Akhirnya, Zana Nordin terpaksa memberikan sepakan sudut untuk pasukan Johor. Lemekka untuk pasukan Johor. Khalid Syahdan. Kalian yang telah kabut. Akhirnya, Dola Saleh. Berada di bahagian bawah membantu barisan pertahanan. Siapa akan berjumpa sebenarnya? Suara. Berjaya mengalami kasih Nase Yusuf. Ini Northrop. Berjaya pemikirkan terpaksa. Berjaya pemikiran. Berjaya pemikiran. Berjaya pemikiran. Berjaya pemikiran untuk menjelaskan. Berjaya pemikiran, untuk berjaya pemikiran. Selangor mendorong pasukan Johor dengan satu puluh kosong Lali jaringan Ong Chi Kiong di minit yang kelima Kurang baik hantaran daripada nasib sebentar tadi Johor kembali mengaktif selangor Dua saling Dua percubaan Bola saling Semua yang berasal dari Johor Yang pada satu ketika melakukannya untuk pasukan Johor Yang pada malam ini merebakkan gol yang kedua untuk pasukan selangor Hebatan kaki kiri, bola saling Menerangkap Omar saling Untuk memberikan gol yang kedua untuk pasukan selangor Selangor dua, Johor kosong Temati berawak setelah pun sedia untuk masuk Menghentikan Fatih Lama Dan balasan tengah pasukan Johor Amel Perlembangan daripada parah Di tepi suli Omar saling Aku merasakan dengan gol tubi-tubi Melakukan oleh pasukan selangor Di seterus masa yang kedua ini 17 menit permainan berlangsung Selangor udah lipaskan Johor dengan dua gol kosong Bang Jikyong Bang Jikyong Oh, penggunaan yang lemah Lalu dari Bang Jikyong, Pavel Bola saling Zoran Pembuat percubaan. Sipis aja. Percubaannya yang dilakukan oleh Zorani Kolegin. Roslan. Roslan Abdul Hamid. Baik, Roslan. Buang untuk Baskan Johor. Lalu, telahkan yang dilakukan oleh Roslan. Terkenal Lim Hongguan. Memberikan sepakan suruh sekali lagi untuk Baskan Johor. Gerakan ruang tu di antara Roslan dengan Erwin. Itu baik sekali. Dan hati-hati mendapatkan gol yang bertanggung untuk Baskan Johor. Kandungan. Salihan Muhammad Sum. Kandungannya hampir-hampir saja mendapatkan gol untuk Baskan Johor. Terlepas lagi peluang untuk Baskan Johor. Joe Ibu Nalem. Hong Cikyong. Ismae Ibrahim. Dalam tinggi daripada Ismae Ibrahim mencari Pavel. Omar Salim meluruh. Omar Salim berada di luar belakang. Baskan gol. Namun percubaan yang dilakukan oleh Pavel Pemajik. Omar Salim. Mengambil putusan kuah meninggalkan petugulnya. Dan menyesuaikan rembalan yang dilakukan oleh Pavel tadi. Hari Pemajik. Dan menyesuaikan petugulnya. Erwin Goban. Sentiasa dibayangi oleh K. Gunalen. Atau berawak. Terancantik kronasi Yusuf. Cross daripada Nase. Namun tepat penangkapan Lim Hong Cuan. Begitulah penjurahan barisan serangan. Yang dilakukan oleh bagian hadapan Pavel Skandjo. Joran Nikolik memperlahankan bentuk permainan. Joran Salim. Ada yang menjemaskan. Pemajik. Memberikan sepakan penalti untuk pasukan Selangor. Begitu bergembira. Penyokong-penyokong pasukan Selangor. Pasukan mereka mempunyai peluang sekali lagi untuk mendapatkan gol yang ketiga. Apabila Pavel Koradik. Dijatuhkan oleh Omar Salim. Omar Salim bersedia. Zoran. Pavel. Zoran sekali lagi. Begitulah. Penyudahannya. Sebakan penalti Zoran Nikolik berjaya diselamatkan Omar Salim. Namun begitu Pavel Koradik. Membuat follow-up. Namun masih lagi tidak berjaya. Untuk Zoran Nikolik mendapatkan gol yang ketiga untuk pasukan Selangor. Alicah dan. Ah! Erwin Buang pula dijatuhkan. Sebakan penalti. Sebakan penalti diberikan kepada pasukan. Mas Johor. Erwin Buang pula dijatuhkan. Oleh Kegunalan. S.Mij Manasami pengadil lalu kelaunan pada malam ini. Daripada Pulau Pinang memberikan sepakan penalti. Mati Korawaknya akan mengambilnya. Mati. Masuk. 2-1. Mati Korawak. Menjaringkan gol pertama pasukan Johor. Melalui sepakan penalti di minit yang ke-40. Ismail Ibrahim. Ong Chikyong. Terkena ramlan hantaran Ong Chikyong. Zoran. Kamaruz Zaman. Kamaruz Zaman Yusuf masih akan menggantikan Pavel. S.Mij Manasami menjadi orang tumpuan. Tangan-tangan ramlan hantaran Ong Chikyong. Yang kedua. S.Mij Manasami baru saja menyiap Wizzle. Dan dekatan tamat permainan setelah hantaran yang kedua. Menelakkan pelanggan pada malam ini. Dengan kerudukannya. Selangor. Menewaskan pasukan Johor. Dengan 2-1. gol pertama selangor di jaringkan oleh Ong Chi Kiong di menit yang ke kelima separuh masa yang pertama separuh masa yang kedua sementara gol kedua di jaringkan oleh Dula Salih sementara gol pasukan Johor pula di jaringkan oleh Mati Borabek melalui sempakan penel